Dua orang pria yang diamankan oleh ditres narkoba Polter Yau merupakan kompulotan narkoba yang sudah beraksi dalam satu tahun terakhir. Saat ditangkap, petugas mendapati pelaku memiliki senjata api aktif bersama puluhan amunisinya. Penyidik masih mengembangkan kepemilikan senjata api ini, apakah digunakan untuk tindak kejahatan lain hingga dari siapa didapat? Sementara untuk narkoba, para pelaku yang berinisial A dan E sering mengedarkan di wilayah Kecamatan Tanayan Raya, Kota Pekanbaru. Polter Yau masih terus mengembangkan kasus ini, mulai dari pihak yang memasok barang ilegal tersebut kepada pelaku hingga orang-orang yang menjadi konsumen narkoba. Polter Yau akan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kapan kami temukan barang bukti narkotika kurang lebih 5 gram lebih, dan di TKP pun kami temukan senjata api. Ini senjata api aktif yang dimiliki oleh kedua orang tersangka ini, di mana mereka mengaku mendapatkan ini dari siapa? Seseorang disuruh, dan ini masih kita kembangkan siapa, untuk kepentingan apa dia memiliki senjata api ini. Kemudian kita akan mengembangkan juga kasus narkobanya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tersangka di atasnya. Terima kasih telah menonton!